Intro Kapolda Metro Jaya, Irjenpol, Nana Sujana hadir di Polres Metro Jakarta Barat untuk press release kasus pencurian pada Tokomas Kapolda yang didampingi oleh Kapolres Kompespol Audi Latuheru mengatakan dalam menjalankan aksinya pelaku telah mengintai toko emas tersebut yang akan dijarahnya kemudian setelah melakukan pengintaian pelaku membekali diri dengan satu buah senjata api ilegal kemudian melakukan aksinya pada tengah hari setelah menerima laporan dengan sigap pihak polisian berhasil mengungkap dan mengangkap pelaku kurang dari 48 jam angka ini sudah cukup 7 sebenarnya jadi yang bersangkutan berusia juga sudah sampai 67 tahun yang bersangkutan dulunya adalah dia bekerja di hiburan kemudian dia terlilit hutang dan dia punya mobil katanya digadekan gitu jadi memang karena dia terlilit hutang yang bersangkutan ini sehingga dia nekat untuk melakukan perapukan ini atas keberhasilan ini Kapolda memberikan apresiasi kepada Kapolda Rest dan jajaran Polres Metro Jakarta Barat Restrim, Besaruta timnya dan juga Kapolda sekitar timnya kami dari Polres Metro akan memberikan penghargaan kepada yang disangkutan atas sebagai bentuk apresiasi atas hasil lengkap demikian saya rasa cukup di Jakarta, Muhammad Iqbal, Dribrata TV Salam Dribrata selamat menikmati